Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin Di channel youtube Leslar Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat Tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat leslar yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini Yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya Supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Baiklah para sahabat leslar tonton dan simak videonya sampai habis ya Dimana disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Papa Rizky Bilar yang katanya lagi setoran nih Ada juga kabar dari Bunda Lesti yang katakan ini kabar dari Delon ya dan masih banyak lagi ya Kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini Simak dan tonton videonya sampai habis dan no diskip ya biar tidak salah paham Oke baiklah para sahabat leslar untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Disini ada update untuk lagu Lesi Kejora di SPOTV ya Yang mana lagu insan biasa Lesi Kejora di SPOTV ini sudah mencapai 3.000 lebih ya Listener nih para sahabat Masya Allah yuk gaskan lagi streaming lagu Bunda Lesi Kejora Dan kita lihat ini ada ungkan dari RDI 971 Soal Lesi Kejora semakin jago berkuda netizen Badan mungil nyali besar Kita lihat caption RDI 971 ya Lesi Kejora kini sedang fokus belajar olahraga berkuda Kegiatan itu sering pula ia bagikan ke akun media sosialnya Dalam unggahan terbaru Lesi Kejora sudah terlihat jago menunggangi kuda Dia mampu mengendalikan kuda tanpa harus didampingi atau dipegangi oleh pelatihnya Walaupun demikian pelantun lagu Kejora ini mengaku belum jago berkuda Sehingga masih harus belajar terus Momen ini membuat Lesi Kejora terlihat sangat keren di mata netizen Banyak dari mereka yang akhirnya memberikan pujian untuk Lesi Dan mendoakannya agar semakin lebih jago Masya Allah Bunda Lesi Kejora ini emang ya Langit musik yang mengatakan siapa yang udah nonton video penampilan Lesi Kejora Duit bareng Ahmad dan ini Setuju enggak bagian lirik mengalirnya itu Candu banget Selain versi Lesi kamu juga wajib dengerin versi original dewasa 19 di Langit Musik dong Jangan lupa dengerinnya pakai Langit Musik Premium Biar dengerinnya tanpa iklan Ini terkait unggahan Langit Musik Lesi Kejora versi Cengkok sedangin bercinta dewasa 19 Menjadi trending setelah dianyikan oleh Lesi Kejora Sebelumnya Ahmad Dhani juga pernah menggandeng Ayu Ting Ting Dan juga Elvis Sukaisi Mana versi Cengkok yang paling kamu suka nih para sahabat Ada banyak komentar nih diunggah Langit Musik yang mengatakan Setuju min mengalirnya candu banget terngiang-ngiang Kan nih ya Terp mengalir-mengalir Masya Allah emang bikin candu Cengkok Lesi Kejora Diulang-ulang dengarnya gak pernah bosen Versi Lesi yang bener-bener rame Dan jadi trend terngiang-ngiang terus Masya Allah Dan kita lihat para sahabat ada unggahan dari akun Instagram Rizky Bilar Yang mengatakan Sun katanya nih Ini terkait spill lagu Yang akan segera launching dari Papa Bilar nih para sahabat Jauh dari kata sempurna nih Lanjut untuk kabar berikutnya Kita lihat unggahan dari akun Instagramnya Lesi Kejora dan Rizky Bilar Soal lagu baru yang akan segera launching nih Disini dalam unggahan Lesi mengatakan Cinta suci kita tengah diuji Ini adalah salah satu lirik ya Yang ada di lagu baru Papa Rizky Bilar ya Jauh dari sempurna Ada banyak komentar nih Yang mengatakan Bismillah bumi Anak-anak bayi We love you Dan Abang Al-Fatih Kabar dari Ami Award Tiap para sahabat ini Ada kata-kata motivasi dari Bang Haji Roma Irama Sebelumnya kita lihat captionnya Tahun 2023 Anugerah Musik Indonesia Akan masuk ke 26 kali penyelenggaraannya Akan banyak kejutan Dan banyak penampilan khusus Dari para musisi Indonesia Siapa yang udah gak sabar Nunggu penghargaan musik tahunan Ami Award 2023 Di unggahan Ami Award ini Ada Bang Haji Roma Irama Yang mengatakan Ini anugerah Allah Sebagai ujian Apakah Saya termasuk orang yang bersyukur Atau orang yang kufur Semoga saya dan kita Semua jadi orang-orang Yang pandai bersyukur Kata Bang Haji Roma Irama Ada banyak komentar Mengatakan Bismillahirrohmanirrohim Semoga masih diberi nafas Oleh Allah Hingga bisa menyaksikan Ami Award 2023 Nanti Siapa tahu Anak online-nya emak Salah satunya musisi Yang ada di dalamnya Lesi Kejora Bismillah Nungguin Lesi Kejora Min Allahumma Salih Ala Sayyidina Muhammad Semoga ada rezekinya Lesi di Ami Award Amin Allahumma Amin Kita tunggu ya Untuk kabar berikutnya Kita lihat story dari Rizky Bilar Yang mana dalam Unggahan story-nya Mengatakan Baru dengar musiknya Istri aku Nangis terharu Atlisti Kejora Ini lagu kedua Setelah Kejora Yang buat dia Katanya Ya ampun Jadi gak sabar Lagu persembahan Dari aku Untuk istri aku Ini segera rilis Terima kasih Mas Andir Rianto Sudah buat musiknya Seindah dan semegah ini Insya Allah Menjadi salah satu Lagu terbaik Dari Lesi Kejora Dan Unggahan Rizky Bilar tersebut Didepost kembali oleh Merziska Ya para sahabat Disini Ia mengatakan Bangga banget Gue sama kamu Rizky Bilar Bisa bikin lagu Sebagus ini Dengar Lesi Kejora Nyanyi Merinding Kita semua Terharu banget Semoga lagu ini Bisa Dinikmati Semua orang Dalam negeri Dan juga Luar negeri Amin Ya robal alamin Diunggahan Rizky Bilar ini Langsung dibanjir Di komentar Yang mengatakan Masya Allah Terharu Terima kasih juga Bunda Angel Yang sudah selalu sayang Leslar Seperti kami Dengan segala apapun Yang sudah terlewati Masya Allah Dan kita lihat Ya para sahabat Unggahan Story dari Papa Rizky Bilar Yang mana Kita lihat Bakal segera Launching Produk terbaru Dari Leslar Para sahabat Ada parfum Dari Leslar Minggu depan Sudah rilis Katanya Parfum Dari Leslar Para sahabat Nanti kalau sudah Launching Kita borong Borong Dan kita lihat Diunggahan Instastory Dari Nova Prati Para sahabat Diunggahan Instastory Miliknya Mengunggah Sebuah Postingan Kata-kata Bijak Dari Mbah Anom Jangan Suka Membenci Atau Menghina Orang Lain Buanglah Perasaan Menganggap Diri Selalu Benar Dan Yang lain Salah Betul Banget Ya para sahabat Semoga Kita Selalu Menjadi Pribadi Yang Selalu Positive Fibers Dan Positive Thinking Ya para sahabat Dan kita lihat Para sahabat Ada Siklus Pembenci Part Kedua Dimana Kita Lihat Ada Unggahan Yang Mengatakan Pembenci Bilar Mesra Dikit Keisri Dibilang Acting Dan Pura-pura Kelihatan Cuek Dibilang Gak Cinta Melakukan Kebaikan Dibilang Pencitraan Bisa Beli Ini Dibilang Niru-niru Atau Menyaingi Artis Sebelah Ada Juga Untuk Pembenci Lesti Mesra Manja Kesuami Dibilang Bucin Kecintaan Dengan Nada Ketawa Merendahkan Dibilang Nyosor Dan Kegatelan Apapun Yang Dilakukan Selalu Jadi Bahan Perbandingan Fisik Harta Dan Lain Lain Ada Yang Muji Cantik Pada Nggak Terima Sukses Berkarir Dikatain Kerja Keras Buat Buat Hidup 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 Kek Ganteng Berkurus Dibilang Tekanan Batin Ya Kok Lesti Doang Yang Nggak Boleh Dicintai Dan Mencintai Sama Suami Sendiri Sosokan Kuar-kuar Mental Health Tapi Lihat Lesti Dibuli Bahkan Sampai Ke Anaknya So Pada Pura-pura Nggak Tau Dan Menutup Mata Standar Ganda Nih Ya Betul Banget Nih Para Sahabat Ya Kalau Dengerin Kata-kata Netizen Nggak Akan Ada Habisnya Ya Ada Banyak Komentar Yang Mengatakan Kalian Berdua Nggak Usah Dengerin Omongan Orang Sayang Yang Penting Kalian Tulus Saling Mencintai Lakukan Apa Yang Kalian Suka Kalian Kan Suami Istri Apapun Yang Kalian Lakukan Nggak Masalah Jadi Jangan Dengarkan Orang-orang Yang Siri Kalau Mereka Sudah Keterlaluan Laporkan Dengan Yang Berwajib Tau Nggak Dari RDI 971 Soal Lacey Kejuara Posting Foto Saat Masih Kecil Ibunda Disebut Mirip Dengan BBL Dimana Dalam Caption Mengatakan Ibunda Dari Lacey Kejuara Baru Saja Berulang Tahun Pada Selasa 6 Juni 2023 Lacey Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Sekaligus Doa Dan Harapannya Kepada Mama Reddy Alias Sukartini Melalui Unggahannya Di Instagram Barak Luffy Umrik Ma Terima Kasih Udah Banyak Mengajarkan Banyak Hal Sel Selalu Dan Panjang Umur Wanita Hebat Teteh I Love You Ma Peluk Rat Tulis Lacey Gejura Dari Akun Instagram Pada Posting Lacey Menaruh Foto Lawasnya Selain Kedua Yang Memperlihatkan Sang Ibunda Sang Ibunda Sedang Menggendong Lacey Sewaktu Balita Hal Tersebut Menarik Perhatian Netizen Lantaran Terlihat Mirip South Folk Selain Kedua Bundanya Lacey Mirip Abang L Versi Cewek Komentar Seorang Netizen Masya Allah South Folk Sama Wajahnya Bunda Les Masa Kecil Seperti Wajah Abang Fatih Gemes Sahut Netizen Yang Layan Masya Allah Tabarakawa Sel 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 Untuk Abang L Bunda Lesi Dan Juga Papa Rizky Bilar Dan Kita Lihat Di Sahabat Ada Unggahana Dari Bronis Dimana Disini Ada Dinda Arshinta Anak SD Pemilik Suara Emas Diundang Ke Bronis Ia Menyanyikan Lagu Insan Biasa Lesi Kejora Di Unggahan Bronis Tersebut Disini Ada Coco Ruben Yang Menanyakan Kepada Dinda Tersebut Coco Ruben Mengatakan Kalau Ngomong Tentang Penyanyi Siapa Penyanyi Yang Paling Kamu Suka Kata Coco Ruben Disini Mengatakan Bahwasannya Begitu Sangat Mengidolakan Sosok Lesi Kejora Katanya Disini Coco Ruben Pun Mengatakan Kalau Kak Lesi Nyanyi Lagu Apa Yang Paling Kamu Suka Dan Yang Kamu Senengin Dari Lagu Bunda Lesi Disini Ia Pun Mengatakan Bahwasannya Ia Menyukai Lagu Insan Biasa Lesi Kejora Dan Ia Pun Ditantang Untuk Menanyikan Lagu Insan Biasa Lesi Kejora Masya Allah Suaranya The best Ada Ada Banyak Komentar Mengatakan Masya Allah Mudah Mudah Rezekinya Kayak Dede Lesi Ya Rizki Bilar Ambil Ada Ini Sama Orang Medan Katanya Masya Allah Dan Kita Lihat Para sahabat Unggah Dari Prestaik Promotion Soal Lesi Kejora Dan Ahmad Dhani Para sahabat Kita Lihat Caption Wah Duet Ahmad Dhani Dan Lesi Berjudul Sedang Ingin Bercinta Trending Di Youtube Loh Ceritakan Pengalaman Kalian Di Konser 51 Tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani Nih Yuk Ceritain Pengalaman Paling Berharga Kalian Saat Konser 51 Tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani Ada Banyak Komentar Mengatakan Di TikTok Trending Min Saking Viralnya Duet Penyanyi Yang Pernah Nyanyi Ini Pada Muncul Berbagi Rezeki Buat Yang Lain Katanya Ada Juga Komentar Lain Mengatakan Bangga Banget Mempunyai Idola Lesi Kejora Konser Ditunggu Dari Jam 8 Nggak Nongol Nongol Pas Dede Nongol Dikasih Yang Terakhir Satu Lagu Lagi Tapi Oke Hasilnya Melebihi Yang Duet Berjilid Dan Duet Berhasil Trending Youtube TikTok Pokoknya Semua Termengalir Mengalir Masya Allah Tabarokallah Dan Kita Lihat Pada Sahabat Dungkahan Insasori Dari Cici Merziz Soal Abang Al-Fatih Yang Masya Allah Ganteng Banget Si Bang Nih Kita Lihat Caption Dari Cimer Mengatakan Sarangi Aduh Masya Allah Sarangi Juga Nih Sama Si Abang Fati Yang Canggur Banget Nih Mimin Sama Senyumannya Tuh Nangenin Banget Ada Banyak Komentar Dungkahan Cimer Ini Mengatakan Masya Allah Ini Anak Kenapa Makin Hari Makin Kasip Aja Sih Bang Masya Allah Tabarokallah Leslar Junior Ganteng Banget Sih Warga Konoha Kangen Sama Leslar Family Cik Kasih Vitamin Dong Cik Masya Allah Kita Tunggu Vitamin Soal Leslar Tentunya Dan Kita Lihat Dungkahan Insasori Dari Ari Sky Direpost Rizky Bilar Kita Lihat Rizky Bilar Mengatakan Tim Siyu Rizky Bilar Lesi Kejora Soal Bunda Lesi Dan Abang Fatih Yang Selalu Men-support Papapnya Kalau Lagi Main Bola Para Sahabat Dan Kita Lihat Ungkahan Story Dari Papap Rizky Bilar Meripos Ungkahan Dari Rizk Ini Kita Jadiin Katanya Rizky Amin Bismillah Balas Rizky Bilar Tanya Itu Kita Lihat Juga Insasori Dari Bang Hussein Nasi Mofi Soal Produk Baru Yang Akan Segera Launching Kita Lihat Videonya Bersama Sama Ya Dan Kita Lihat Juga Unkahan Story Papa Bilar Mencari Inspirasi Dulu Untuk Kejar Setoran Wah 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 Nih Mau Kejar Setoran Kata Papa Prisky Bilar Ini Terkait Ungkahan Foto Buku-buku Yang Selalu Diwaca Papa Bilar Ya Masya Allah Banget Pokoknya Nih Si Selalu Paling Suka Baca Buku Para Sahabat Papa Bilar Sehat Selalu Untuk Papa Bilar Dan Kita Lihat Juga Unkahan Story Dari Cici Merziska Soal Leslar Yang Mana Leslar Tadi Malam Yang Lagi Meeting Bersama Orang Orang Hebat Tentunya Judulnya Meeting Terus Rizky Bilar Lesi Kejora Katanya Para sahabat Masya Allah Ramai Banget Di rumah Lestlar Ada Banyak Komentar Di Unkahan Cici Merziska Yang Mengatakan Masya Allah Semoga Dilancarkan Apapun Yang Sudang Direncanakan Lestlar Allah Permuda Semuanya Membawa Keberkahan Buat Semuanya Masya Allah Bismillah Lancar Selalu Amin Allahumma Amin Dan Kita Lihat Para sahabat Unggahan Fan Besles Lestlar Yang Mengatakan Masya Allah Jadi Apa Dulu Nah Kan Aku Jadi Kepo Ini Terkait Unggahan Papa Bilar Yang Katanya Kita Jadi Ini Kira Kira Mau Jadi Apa Ada Banyak Komentar Yang Mengatakan Lagu Min Kalau Nggak Lagu Cipta Andilar Ada Juga Komentar Lain Yang Mengatakan Emangnya Si Rizkul Ini Siapa Ya Dia Artis Juga Yang Main Di Anteve Kalau Nggak Salah Katanya Dan Salah Satu Akun Pun Membalas Dia Penyanyi Pendatang Baru Juga Sayang Main Di Sinetron Yang Di MNC Juga Tapi Kalau Nggak Salah Ada Juga Di Anteve Pernah Main Kayaknya Dia Yaitu Seorang Penyanyi Juga Dan Kita Lihat Juga Nih Unggahan Dari Akun Instagram Bapak Rizky Bilar Soal Dirinya Yang Selalu Mencetakkan Gol Masya Allah Di Dimana Unggahan Rizky Bilar Ini Mengatakan Bola Di Kakinya Bergulir Dengan Lincah Katanya Dan Langsung Gercep Si Bunda Lesi Kejurah Langsung Berkomentar Bisa Gitu Ya Masya Allah Katanya Nih Aduh Lihat Gini Aja Bahagia Ya Pada Sahabat Ada Delon Yang Juga Mengatakan Lapangan Besar You Abro Katanya Ya Masya Allah Ada Juga Komentar Lain Yang Mengatakan Widi Jago Juga Papanya Abang El Pasti Papanya Dulu Kecilnya Nonton Film Subasa Tendangannya Keren Masya Allah Apa Nanti Abang El Akan Lebih Jago Dari Papanya Masya Allah Kita Tunggu Saja Sampai Abang Fatih Besar Para Sahabat Tentunya Kita Adakan Saja Yang Terbaik Untuk Keluarga Kecil Semoga Mereka Selalu Dalam Kebahagiaan Dan Tentunya Semoga Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Robbal Alamin Dan Tentunya Itu Saja Dulu Kabar Update Yang Bisa Mimin Sampaikan Di Pagi Hari Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai